Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini judulnya memang agak kontroversi, yaitu Galbe Pinjol itu indah. Nah, semua pasti akan berpikir, wah, utang pinjol kan harus dibayar. Namanya juga utang, utang itu dibawa mati dan adalah tanggung jawab untuk membayar. Kok kenapa katanya Galbe Pinjol indah? Masa iya orang merekomendasikan atau menyuruh orang lain untuk gagal bayar, untuk tidak bayar hutangnya? Oke, jadi gini. Maksudnya adalah tujuan dari video ini, saya ingin disclaimer dulu bahwa video ini saya tujukan agar teman-teman semua di luar sana yang sekarang merasa panik, merasa resah, merasa gelisah dan benar-benar keganggu serta stres berat karena masalah gagal bayar pinjol. Video ini saya tujukan untuk teman-teman semua yang seperti itu, yang mengalami kejadian yang sama agar teman-teman semua udah lepas dari semua permasalahan itu agar lepas dari rasa stresnya agar lepas dari rasa ketakutannya yang sebenarnya gak ada apa-apanya itu. Ya, jadi tujuan video ini adalah seperti itu. Saya pengen, saya ingin agar teman-teman di luar sana yang sedang telat bayar dan gagal bayar sedang menghadapi para DC-DC lapangan pinjol atau DC-DC yang menghubungi yang membabi buta. Ya, tujuan video ini adalah untuk kalian semua. Nah, kenapa saya bilang galbei pinjol itu indah? Karena, coba deh, kalian cari hikmah atau cari sisi positifnya. Ya, itu adalah sesuatu yang dari segi teoritis dan juga sudah mulai dipraktekan juga dari sisi psikologis juga. Jadi mencari sesuatu sisi positif dari sesuatu masalah yang terberat itu akan bisa mempermudah kita. Akan mulai, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi diri kita. Ya, kenapa saya pengen menanamkan mindset galbei itu indah? Ya, biar kalian tidak stres lagi, tidak takut lagi. Pikirkan sesuatu untuk mengalihkan semua itu. Sekarang, sebelum kita beranjak ke sana, yuk kita akan bahas dulu terkait masalah kenapa sih kok kita harusnya santai aja, kita harusnya biasa-biasa aja ketika menghadapi utang pinjaman online. Karena yang pertama, udah ada aturan hukum yang berlaku. Sudah ada keterangan sanksi-sanksinya apa saja. Sudah ada tertulis peraturan-peraturan jika tidak membayar hutang. Baik itu pinjol ataupun non-pinjol sekalipun. Sudah ada hukum perdata yang mengatur semua itu. Nah, kita memang tidak ngomongin dulu tanggung jawab ataupun hutang yang harus dibayar. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kondisi masing-masing. Setiap orang mempunyai keadaan yang berbeda. Ada si A mungkin tidak bisa bayar pinjol tapi dia punya barang yang nggak kepake. Dia jual barangnya, terus kemudian dia bisa melunasi. Nah, itu mungkin dia bisa berbangga karena sudah berusaha mengorbankan yang lain untuk membayar untuk melunasi tanggung jawabnya. Tapi coba dibayangkan, jika ada seorang, katakanlah, sebutkanlah si B, dia tidak mempunyai barang apapun yang bisa dijual. Hanya mungkin HP dan lain sebagainya yang mana itu pun kalau dijual tidak mencukupi dan akan membuat dia tidak bisa bekerja atau sulit menghubungi untuk mencari peluang pekerjaan. Nah, ini beda cerita ya. Jadi kalau kalian memang mampu untuk membayar, ya silahkan dibayar. Tapi buat yang tidak mampu, saya yakin kok diantara teman-teman yang tidak mampu membayar, ya pengen banget bisa bayar. Cuman memang kondisinya belum memungkinkan. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama bareng-bareng untuk mulai mengalihkan rasa kecemas kita, rasa takut kita, dan juga sesuatu yang membuat kita stres, ini ke sisi yang lebih positif. Ke sisi yang lebih enak dan lebih plong buat kalian. Salah satu saran dari saya adalah, teman-teman mulai menata hati dan pikirannya. Kalau kalian itu rasanya takut terus-terusan, rasanya gelisah, aktivitas tidak enak, makan tidak enak, dan apapun tidak enak, itu wajar. Nah, sebagai manusia, kita harus bisa mengontrol semua ini. Terkadang, ini juga butuh yang namanya support system. Ini butuh yang namanya pendukung. Ya, bisa jadi sahabat, rekan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian tidak punya semua itu, dan saya yakin dengan masalah hutang seperti ini kan masalah yang sensitif, jadi saya yakin tidak semua orang bisa terbuka kepada saudara atau temannya atau keluarganya, saya sarankan cuma satu, ceritanya, curhatnya, sama Tuhan, sama Allah SWT. Minta sama Allah untuk diberikan jalan, minta sama Allah untuk diberikan kemudahan, minta sama Allah agar segera menemukan jalan keluarnya. Ya, ikhlaskan dan pasrahkan apapun yang terjadi, itu akan membuat kita lebih plong, membuat kita lebih happy, meskipun kita dalam keadaan yang gagal bayar. Karena semua ini adalah permainan mental. Semua ini adalah permainan pikiran kita sendiri. Kita kadang terlalu takut, di sini nanti bakal gini, resikonya bakal gini, bakal gini, bakal gini. Semua itu yang menciptakan adalah pikiran teman-teman sendiri. Coba sekarang dialihkan ke sisi yang lebih positif. Coba teman-teman renungkan, semenjak teman-teman galbay, semenjak teman-teman kepikiran, apa yang teman-teman rasakan. Kerja bakal bisa enak nggak? Kepikiran nggak untuk ide-ide usaha? Kepikiran nggak untuk dapetin kerja sampingan? Pasti nggak. Pasti yang banyak adalah, ya, mikirin gimana utangnya. Ya, pasti. Mungkin ada berang, Bang, saya sudah berusaha mencari. Tapi pasti keresahan-keresahan itu, pasti muncul dan nggak bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, bersyukurlah buat teman-teman yang bisa menghilangkan rasa cemas tersebut. Karena di luar sana nggak banyak orang yang bisa seperti kalian. Nggak banyak orang-orang yang bisa lebih tenang, lebih santai dengan masalah pinjol seperti ini. Lebih banyak orang yang panik, stress, dan sampai kadang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Oleh karena itu, untuk itu, yuk mari. Jalan satu-satunya yang terbaik adalah kembali ke sisi emosional kita. Kembali ke sisi religi kita. Dimana kita mulai bisa untuk terus beribadah. Mulai bisa untuk lebih memperbanyak, apa ya istilahnya, amalan-amalan soleh. Dimana ini tentu saja setidaknya akan memperbaiki sisi negatif dari diri kalian menjadi lebih positif lagi. Ya, ini bukan saya yang ngasal, ini bukan saya sok ustad, enggak. Tapi saya merasakan sendiri, gimana luar biasanya jalur langit yang saya coba tempuh, yaitu sholat tahajud saya usahakan, sholat duha juga enggak pernah telat, kemudian sedekah subuh meskipun hanya seribu-duaribu perak. Tapi itu semua berdampak ke kehidupan dan pola hidup saya. Jadi kita harus berani untuk mengubah pola hidup kita. Mungkin kita sekarang lagi nyaman seperti ini, coba dipaksakan. Misal, biasanya enggak bisa bangun pagi, dipaksakan bangun pagi. Banyak kok cara-cara untuk bisa bangun pagi, mulai dari alarm yang dijauhkan, dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah niatkan dari dalam hati, niatkan bahwa kalian akan berikhtiar, insya Allah semuanya akan bisa kalian tempuh dan kalian jalani. Ingat ya, galbe pinjol bukan sesuatu yang besar, galbe pinjol enggak harus kalian sebikin stres, galbe pinjol mah santai aja. Nanti kita fokus untuk bisa mempersukses diri kita sendiri, sampai suatu saat nanti urusan pinjol akan menjadi ringan buat kalian untuk menyelesaikan semua itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika memang ada hal yang kurang berkenan, hal-hal negatif, silahkan dibuang, ambil sisi positifnya aja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.